Saudara seorang pemilik sebuah media daring ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di kakinya di Kabupaten Simalungun. Korban ditemukan tewas di dalam mobil miliknya tak jauh dari kediamannya. Korban Mara Salem Harahap ditemukan tetangganya bersimba darah di dalam mobilnya di kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun pada Sabtu dini hari kemarin. Warga sekitar sempat berusaha membawa korban ke rumah sakit, namun akibat pendarahan yang dialaminya, korban meninggal dunia. Diduga, korban meninggal akibat luka tembak oleh orang tak dikenal di bagian paha kirinya. Korban yang merupakan pemilik media daring langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Kota Medan untuk keperluan autopsi. Keluarga berhadap pihak kepolisian mengusut kasus tersebut dan menangkap pelaku penembakan. Harus segera diusut dengan sejelas-jelasnya agar polda, polisnya apa semua harus... Polisi ya, segera mengungkap ini ya. Sebelumnya ada dengar info Pak bahwa korban ini terkait ada perselisian dengan orang lain atau bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu. Kurang tahu ya Pak ya. Sementara itu, petugas Polres di Malungun dan Direkturat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara langsung melakukan penyelidikan dan mengecek tempat kejadian perkara. Ini telah terjadi penembakan terhadap seorang yang kami sudah temukan identitasnya berdasarkan dari keluarga korban yaitu istrinya dan yang bersangkutan berprofesi sebagai pemilik salah satu media online. Hingga saat ini belum diketahui jenis peluru dan jenis senjata yang digunakan untuk menembak korban. Petugas juga masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap motif penembakan yang menewaskan korban. Tim Liputan, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara